Halo Halo semuanya kepada sahabat operator madrasah atau sekolah semuanya khususnya para operator madrasah yang sebentar lagi akan sibuk dengan masalah ARD nya ARD, ARD, ARD lagi, biar lagi banyak sukses, masalah berperoleh akal, biasa. Nah kali ini saya akan sedikit memberikan tips atau tutorial secara supaya aplikasi ARD itu bisa diakses oleh semua guru tidak harus datang ke madrasah atau ke sekolah biasanya asan sibuk ini ada kegiatan ini, saya kira tidak bisa ngumpul bareng, akhirnya kerjakan ARD bisa sampai satu minggu. Nah supaya bisa selesai dalam satu hari atau dua hari maka gimana cara ARD itu bisa dikerjakan di rumah, jadi bapak ibu guru bisa bisa mengerjakan di rumah atau tempat-tempat yang lain tidak tergantung harus datang ke madrasah, asalkan misalnya server di madrasah harus on terus selama 24 jam. Oke gimana cara settingnya? Ini sedikit, nah pertama setiap biasa kita buka virtualbox nya dulu. Nah di virtualbox ini ada aplikasi raport MTS, kita buka di klik di pengaturan, di pengaturan seperti biasa sama dengan setting lain-lainnya, sistem, ini jangan sampai ke angka merah, ini centang jamnya jangan lupa centang, processornya digeser tapi jangan sampai ke arah yang berwarna merah, kemudian langsung ke jaringan. jaringan ini adapter satu kita pakai boleh adapter third bridge, ini kalau kita pakai labnya UNBK, jadi kita bisa langsung sambung, jadi komputer guru guru bisa langsung sambung ke kabelan yang ada di lab seperti UNBK, tapi jangan lupa komputernya di setting IP status seperti setting klien UNBK, ini yang terkonek ke UNBK, maaf ke switchhub, jadi settingnya seperti UNBK. Adapter dua kita pilih NAT, nah di pilih NAT ini, ada klik kita klik tingkat lanjut, di tingkat lanjut, nah ini ada klik penelusuran port, ini kita klik, nah ini awalnya kosong, awalnya kosong seperti ini, nah kemudian kita tambahkan lagi, klik tambah, namanya tetap protokol TDP, oke, di setting atur penelusuran port, namanya tetap protokol TDP, IP host kosong, port host, ini kita ganti dengan angka 80, IP guys, kita masukkan IP ID 192 168 0102, kemudian di port guys, kita klik 80, dan klik ok, 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 selesai di pengaturannya, selanjutnya, kita lakukan pengaturan di aplikasi modem, kita pakai modem Wifi, Wifi dari Indihome, biasanya kan ada routernya ZTE, model ZTE, nah ini, di saya modemnya ZTE F69, ini kita lakukan settingan dulu di sini, kita login dulu, setelah login, kita masuk di menu application, kemudian di klik DMZ host, nah ini kita klik enable, klik enable, centang enable-nya, warnanya IPv4 tetap biarkan, DMZ host IP address, ini kita rubah sesuai IP komputer kita yang terhubung ke internet, ya, kita lakukan tes, kita klik ini, detail, nah ini, IP IP address kita yang terhubung ke modem Indihome, keruteridium adalah, 1,19, maka, di sini, nah ini, di sini, kita ganti dengan, nah ini, kita ganti dengan angka 19, ini IP address komputer kita yang terkonek ke server, ke modem, ke modem Indihome, model DTE, kalau ini, kita ganti sama dengan ini, kita ganti persis ini, kita gantikan ini, klik submit, data has been store, oke, berarti sudah selesai, karena ini sudah selesai, ini bisa kita tutup, kemudian kita bisa langsung cek, jalankan rapot ARD kita, ini, klik mulai, kita tunggu sebentar, masih proses catat, operator itu harus sabar, oke, 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 sip, muncul ARD login, nah kita bisa langsung masuk ke ARD, ini, kita ketik 192.168.0102, nah kita muncul ini, sudah muncul, kita coba jalankan, ini pakai awal dulu, oke, sudah bisa jalan, sekarang kita cek, akses lewat full online, nah caranya, kita klik my IP di browser, my IP, nah ini, ini adalah IP publik, IP publik, yang terkonek ke seluruh jaringan internet, seluruh Indonesia, apa seluruh dunia itu, jelas internet ini tergambung ke seluruh dunia, ini, nah ini, IP ini, yang kita sebar ke guru-guru, kita kasihkan ke bapak ibu guru, untuk diketikan di browser chrome-nya, di HP-nya, di laptop-nya, kemudian, ini kita klik, nah kita ketik ini, kemudian kita enter, kita coba ini, ini kita copy, kita masukkan di sini, apakah bisa terkonek, paste, kalau ini bisa konek, oke, sip, berarti kita bisa, dengan klik IP ini, kita bisa konek, aplikasi ARD, jadi, jadi meskipun, jadi ini, kita bisa share, kita kasihkan ke semua guru-guru, jadi bisa diketahkan, ARD-nya dari rumah masing-masing, ini, mau cek pakai HP, HP-nya buat merekam, nggak bisa, sampai sini dulu tutorialnya, semoga bisa bermanfaat, asalkan, dengan klik my IP ini, kita copy, kita, pas, tekan copy di chrome, mozilla di komputer lain, dengan jaringan yang beda, kita klik enter, sudah muncul, rapot ARD-nya, berarti, ini bisa dipakai full online ke semua bapak ibu guru, oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat kepada operator-operator yang lain, terima kasih. kemudian, Terima kasih.